Halo teman-teman, ATL Indonesia Dimana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki Nah kali ini kita ya, di pertemuan kali ini kita membahas Mengenai validasi hasil pencatatan dan pelaporan pada HIV AIDS Yang mana validasi hasil pencatatan dan pelaporan merupakan kegian pasca analitik yang sangat penting Agar hasil yang keluar merupakan sudah benar dan valid Mari kita simak materinya di channel ATL Indonesia Dimulai dengan awalan yaitu validasi hasil Nah validasi hasil untuk hasil uji simple atau rapid test Pada prinsipnya biasanya terbagi menjadi 3 bagian Yang pertama reaktif Nah terbentuk 2 garis atau 3 garis berwarna Biasanya warnanya merah keunguan ya Atau merah saja 1 atau 2 pada zona tes dan 1 pada zona kontrol Jadi nanti bisa di HIP1, HIP2 dan C kontrol Nah pada gambar pertama itu tesnya kedua-duanya positif Jadi HIP1, HIP2 plus kontrol Gambar kedua HIP1 kontrol Kemudian yang kedua HIP2 kontrol Nah sementara kemungkinan kedua hasilnya adalah non-reaktif Hanya terbentuk 1 garis warna ya merah hanya pada zona kontrol Nah pada gambar hanya garis di C saja Ini kemungkinan kedua yang bisa terjadi pada saat uji refit HIP ya Nah kemungkinan ketiga adalah gagal atau invalid Nah jika tidak terbentuk garis warna pada zona kontrol atau C Jadi ada kemungkinan pertama pada gambar Tidak muncul garis sama sekali Baik di 1, 2 atau C Nah gambar kedua itu hanya di garis 1 Sementara C tidak muncul Nah sementara yang ketiga itu hanya di 2 saja Keempat 1 dan 2 C nya tidak ada Nah dikatakan invalid atau gagal disini adalah karena Kontrol merupakan hal-hal yang paling penting Dan harus memberi garis merah atau garis warna ya Apabila tidak muncul ini dapat dikatakan ujinya gagal Ya baik mau kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, atau kemungkinan 4 itu tetap gagal ya Jadi disini keputusannya apabila gagal atau invalid Maka uji kembali dengan membuka bungkus repit yang baru ya Nah disini sebagai kesimpulannya Nah ada beberapa catatan yang perlu dipenting disini Catatannya yaitu Hasil tetap dianggap positif Walaupun warna zona tes lebih terang atau lebih gelap dari garis pada zona kontrol Nah catatannya disini Apabila warnanya di C nya itu tebal Kontrolnya tidak tebal itu positif Atau kebalikan C nya tipis Kontrolnya tebal Nah ini penting sekali ya untuk empetensi Atau sama terangnya Misalnya di C terang Di 1, 2, 3 misalnya 1, 2 nya terang Jadi tidak masalah disini Tetap dapat dikatakan positif atau reaktif Nah lanjut lagi kita dipalidasi hasil Yang perlu diperhatikan lagi Hasil palit hanya untuk sampel serum ya Sampel serum Plasma atau whole blood Di 3 spesimen ini ya Belum tentu valid untuk sampel cairan tubuh lain Atau pengenceran Nah disini kata-katanya ya Hasil valid untuk sampel serum Serumnya yang dibekukan darahnya Ambil bagian beningnya Plasma ini tambah Antikogulan NDTA Whole blood ini darah langsung Darah penuh Jadi ini yang valid Kalau menggunakan cairan tubuh Misalnya urin LCS Kemudian menggunakan transudat eksudat Nah ini tidak atau belum valid Yang kedua Intensitas warna yang timbul Pada zona tes Tidak berhubungan dengan Banyaknya kadar antibody dalam serum Ini aja disini perhatikan Bahwa warna Merah sekali Merahnya setipis Atau tebal Atau sedang Itu tidak ada hubungannya dengan Kadar antibody Di dalam serum Nah ini menurut persepsi dari Materi ini ya Oke lanjut lagi Masih divalidasi hasil Yang perlu diperhatikan Yang pertama Yaitu Pas negatif Oleh karena Apa Yang pertama Kadar antibody Rendah Di bawah Batas deteksi tes Ini penting ya Apabila rendah Misalnya deteksinya Tidak mencapai Maka akan Negatif Palsu Artinya Alat ujinya Tidak mampu Menjangkau Kadar antibody Yang rendah Yang kedua Antibody Pasien Tidak bereaksi Spesifik Dengan Antigen Spesifik Yang digunakan Dalam tes Mungkin Walaupun Terbentuk Antibody Tapi karena Tidak spesifik Atau Tidak Matching Dengan Antigen Maka Tidak Bereaksi Sehingga Terjadi Kesalahan Negatif Yang ketiga Kondisi Penanganan Sampel Yang menyebabkan Hilangnya Aktivitas Antibody Jadi Sampelnya Ditangani Kurang Baik Misalnya Sudah mengalami Kerusakan Atau mengalami Penyimpanan Yang lama Dibukukan Dicairkan Lagi Dibukukan Ini bisa Menyebabkan Antibody Mengalami Kehilangan Aktivitas Lalu Lanjut Lagi Yang kedua Interpretasi Hasil Perlu Mempertimbangkan Data klinis Dan risiko Paparan Ini pentingnya Data Anamnesa Dari Apa namanya Yang melakukan Pemberiksaan Relawannya Jadi Berapa Berapa hari Berapa bulan Kemudian Berapa tahun Sudah mengalami Paparan Kemudian Data klinisnya Bagaimana Apanya Pasien ini Kurus Atau demam Atau mengalami Hal-hal Gejala-gejala Seperti gangguan Pada saluran Cerna Ada mengalami Penemosisis Karini Misalnya Nah ini Menjadi Hal penting Untuk Memperlimbangkan Interpretasi Hasil Nah kita Pindah Ke Validasi Hasil Imunokromatografi Tes Ini Hampir sama Dengan yang Tadi Cuma Ada Sedikit Ada Sedikit Perbedaan Mungkin ya Nah pertama Reaktif Nah reaktif Disini Tampak Garis Warna Pada Zona Pasien Dan Zona Kontrol Ini Hanya Dua Garis Saja Pasien Dan Kontrol Sementara Luar Reaktif Garis Warna Hanya Pada Zona Kontrol Jadi Di C Saja Di Pasien Tidak Ada Jadi Ini Tumpah Dua Garis Saja Nah Sementara Invalid Atau Gagal Itu Tidak Ada Garis Warna Pada Zona Kontrol Atau C Hanya Di Pasien Saja Di Garis Nah Disini Yang perlu Diperhatikan Plasma Atau Whole Blood Yang Mengandung Antikogulan Selain EDTA Misalnya Hevarin Citrat Kemudian Oksalat Misalnya Kemudian NaF Oksalat Dapat Menimbulkan Hasil Yang Tidak Benar Jadi Disini Sangat Disarankan Bila Menggunakan Plasma Harus Menggunakan Antigogulan EDTA Artinya Disuruh Menggunakan Tabung Ungu Ungu Atau Lavender Mau K3 EDTA Atau K2 EDTA Atau NA2 EDTA Yang Jadi Disini Pilihannya Hanya Satu Antigogulannya EDTA Nah Kita Masuk Ke Pencatatan Dan Pelaporan Disini Bahwa Dalam Kegiatan Pencatatan Terdiri Dari Kegiatan Pelayanan Kegiatan Berupa Keuangan Logistik Kepegawaian Dan Lainnya Ini Dimasukkan Dalam Buku Register Ya kan Ini Pencatatan Sementara Untuk Pelaporan Ini Kegiatan Rutin Harian Bulanan Triwulan Dan Tahunan Nah Mengenai Pencatatan Pelaporan Ini Sudah Saya Pernah Bahas Di Materi Manajemen Labkes Dengan Di Materi Kewirausahaan Mengenai Kegiatan Ini Ada Juga Pencatatan Khususus Yaitu KLB Dan HIV Nah Disinilah Yang pentingnya Pelaporan Khusus Yaitu Adanya Temuan HIV Dan Pastinya Disini Teman-teman Pencatatan Dalam Buku Khusus Register Berbeda-beda Ada Register Untuk Hematologi Ada Register Untuk Kemi Klinik Register Urin Nah Demikian Juga Untuk HIV Dan Dibagi Nanti Kolomnya R1 R2 R3 Jadi Supaya Pada Saat Pencatatan Itu Lebih Mudah Untuk Dalam Buku Pencatatan Mulai Nomor Kamedik Nama Tanggal Lahir Umur Kemudian Lagi Nomor Lab Lalu Disitu Pemeriksaannya Revit HIV Misalnya R1 R2 R3 Tinggal Ditulis Nanti Reaktif Atau R plus Atau Non Reaktif N R Negatif Nah Kemudian Bisa Disitu Ditambahkan CD4 Di kolomnya Atau Juga Viral Load Jadi Kalau Dalam Uji HIV Ini Ada Tiga Kemungkinan Pertama CD4 Viral Load Tambahan Dari Revit Nah Lalu Disini Lanjut Lagi Ke Penyimpanan Dokumen Penyimpanan Dokumen Surat Permintaan Pemeriksaan Lab Surat Permintaan Pemeriksaan Lab Untuk HIV Kemudian Hasil Pemeriksaan Lab Ini adalah Hasil Lab Lalu Surat Permintaan Dan Hasil Rujukan Nah Ini Asli Bisa Saja Dimasukkan Sebagai Rekam Medis Di Laboratorium Yang Yang Mana Ini Bisa Disimpan Selama Beberapa Tahun Nah Apabila Sudah Mencapai Umurnya Dilakukan Pemusnahan Dokumen Misalnya Disini Yang Standarnya Menurut Good Laboratory Practice Adalah Setelah 5 Tahun Jadi 5 Tahun Dimusnahkan Dokumen Dokumen Tadi Agar Tidak Menumpuk Di Dalam Laboratorium Dan Pastinya Ada Berita Acara Pemusnahan Dokumen Tadi Nah Lanjut Lagi Kita Di Pemberian Identitas Merupakan Hal yang Penting Ya Teman Teman Ya Pada Saat Melakukan Pemeriksaan Pencatatan Ya Kan Pada Saat Melakukan Hal Kegiatan Terkait Dengan Pasien HIV AIDS Ini Baik Ya Karena Apa Satu Saat Pengisian Surat Pengantar Atau Formulir Pemintaan Pemeriksaan Ini Penting Dulu Ya Identitasnya Dulu Dan Sifatnya Ini Adalah Rahasia Kemudian Yang Kedua Pendaptaran Di Laboratorium Di Loket Ya Dilanjutkan Dengan Pengisian Label Wadah Spesimen Misalnya Disini Tabung Ungu Atau Tabung Merah Atau Tabung Kuning Ya Untuk Merah Dan Kuning Serum Diambil Kalau Tabung Ungu Ini Hull Blot Kenapa Pakai Tabung Ungu Lebih Karena Tabung Ungu Ini Bisa Untuk Periksa CD4 Ya Kan Kemudian Lanjut Lagi Disini Setelah Itu Pengisian Pada Formulil Hasil Pemeriksaan Ini Penting Juga Pastikan Belangkau Hasil Laboratorium Yang digunakan Sudah Tepat Jadi Revit R1 R2 R3 Ya Kan Kemudian Disitu Mungkin Bisa Juga Dibubukan Merek Reagen Supaya Lebih Bagus Dan Mantap Oke Lanjut Lagi Disitu Pemberian Identitas Mencakup Nama Si Pasien Umurnya Berapa Ya Kan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Tanggal Dan Jam Pengambilan Keterangan Klinis Dan Jenis Spesimen Yang Digunakan Ini penting Sekali Karena Ini hal-hal Yang terkait Dengan Kegiatan Kegiatan Tahapan Dari FRA Analitik Analitik Hingga Fasca Analitik Nah Sementara Tahapan Fasca Analitik Itu Mulai Dari Mencatat Hasil Pemeriksaan Interpretasi Hasil Sampai Dengan Pelaporan Nah Pencatatan Pelaporan Ini ada Hal Yang Perlu Diperhatikan Apa Saja Yang Pertama Adalah Kesesuaian Antara Pencatatan Dan Pelaporan Hasil Dengan Spesimen Atau Pasiennya Yang Sesuai Jadi Pastinya Disini Tidak Ada Miss Dalam Hal Spesimen Yang Diperiksa Dengan Data Pasiennya Sehingga Hasilnya Memang Tepat Sesuai Dengan Nomor Rekam Medik Si Pasien Tadi Sesuai Dengan Umurnya Jenis Kelaminnya Ya Kan Nah Ini ada Kesesuaian Kemudian Yang Kedua Penulisan Satuan Yang Digunakan Nah Ini Bila Menggunakan Untuk Refit Biasanya Menggunakan Istilah Non Reaktif Dan Reaktif Atau Positif Negatif Ya Kan Sementara Apabila Menggunakan Satuan Misalnya Pada Viral Load Atau Pada Pemeriksaan CD4 Ya Nah Ini Berbeda Sedikit Lanjut Lagi Pencantuman Keterangan Penting Keterangan Penting Itu Misalnya Hal-hal Yang Terkait Dengan Misalnya Indeterminated Misalnya Atau Positif Atau Fasiennya Dengan Keterangan Keterangan Yang Lainnya Menggunakan Spesimen Apa Misalnya Itu Ya Kemudian Lagi Penyampaian Hasil Penyampaian Hasil Sifatnya Tertutup Dan Biasanya Hanya Untuk Kalangan Tertutup Misalnya Pada Voli VCT Di Sebuah Rumah Sakit Lalu Ada Arsip Diarsipkan Hasil Lab Tadi Sehingga Ada Yang Diserahkan Ada Yang Diarsipkan Nah Untuk Alur Tes HIV Diagnostik Jadi Disini Ada Sebuah Alur Yang Mana VCT Yang Menjadi Pusatnya Jadi Semuanya Itu Mengacu Ke VCT Nah Misalnya Ada Juga Dari PKM VCT PKM Puskesmas Apabila Tidak Ada Dia Harus Masuk Ke Laboratorium Rumah Sakit Misalnya Atau Rumah Sakit Lain Yang Tidak Memiliki Pas Hidratas PCT Bisa Juga Dia Ke PCT Rumah Sakit Yang Merujukan Yang Mana Disitu Baik TB STI Penyakit Dalam Kian Neurologi Ini Semuanya Merujuk Ke PCT Dulu Untuk Dilakukan Counseling Dulu Ada Mungkin Bisa Juga Individu Yang Langsung Ke PCT Rehab Kemudian Ada PCT Luar Dokter Praktek Pastinya Disini Penting Untuk Kegiatan Ini NGOS Juga Jadi Hasil Lab Dikembarikan Kepada Dokter Yang Meminta Karena Disini Hasilnya Rahasia Jadi Dijaga Ketat Nah Teman Teman Jadi Disini Untuk Alur Pelaporan Kegiatannya Ini Yaitu Kabupaten Kota Itu Lab Atau PCT Ya Kan Lab Ke PCT Lalu Ke Direktur Rumah Sakit Ada Diyu Dinas Kesehatan Kabupaten KPAD Jadi Disini Komisi Penanggulangan HIV AIDS Sementara Untuk Provinsi Ada VU Dinas Kesehatan Provinsi Lalu KPAD Nah Dinas Kabupaten Kota Melapor Ke Provinsi Juga Untuk Pelaporannya Jadi Disini Penting Sekali Untuk Alur Pelaporannya Nah Secara Nasional Nanti Semua Data Tadi Yang Sudah Masuk Dilaporkan Ke PMU Ya Dari Sini Akan Diolah Dan Dimasukkan Ke Dijen Ya Kan P2 MPL Ya Kan Di Bagian Sub Dijen Ya Lalu Ke KPA Yang Mana Nanti Ini Akan Menjadi Sebuah Pemetaan Untuk Angka Kejadian HIV AIDS Serta Pemetaan Lainnya Terkait Dengan Penanggulangan Penyebaran Dari HIV AIDS Nah Kira-kira Itu ya Teman-teman Untuk Alur Pelaporan Dan Sebagai Akhir Dari Materi Ini Yaitu Link Confidential And Animos Test HIV Testing Jadi Disitu Ada Mulai Dari Collecting Disini Ada Confidential Dan Animos Disini Ada Collecting Collection Disini Spesimen Dikumpulkan Lalu Diproses Secara Rahasia Dari Fasien Tadi Pengambilan Spesimen Diberi Kode Untuk Darahnya Lalu Oleh Staff Dilakukan Konfirmasi Dan Dilakukan Proses Yang Namanya Pemeriksaan Dan Ada Hasil Tes Nah Hasil Tes Ini Nanti Dikembalikan Lagi Untuk Dilakukan Proses Yang Namanya Conseling Lagi Conseling Pertama Ke Conseling Kedua Pasca Tes Nah Disini Pastinya Datanya Adalah Sifatnya Rahasia Dan Pastinya Disini Ada Data Rekodnya Mengenai Hasil Tes HIV Baik Positif Malaupun Negatif Jadi Disini Penting Perekaman Medis Mengenai Data Hasil HIV Agar Terdokumentasi Dan Bisa Dilacak Apa Namanya Hasil Tadi Kontaknya Si Pasien Tadi Dengan Pasien Yang Lain Jadi Nanti Bisa Dilacak Dengan Siapa Lalu Orang Tadi Untuk Dikejar Untuk Dilakukan VCT Sehingga Untuk Bisa Dilakukan Tes Secara Sukarela Untuk Revit HIV Sehingga Dapat Ditanggulangi Dan Dibendung Ya Proses Penularannya Jadi Pasiennya Tadi Dimintakan Secara Sukarela Oke Ya Kira-kira Itu Saja Teman-teman Mengenai Pencatatan Dan Pelaporan Validasi Untuk HIV AIDS Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video-video Selanjutnya Saya Mat Lepamit Bye